Jadi ini saya mau cerita, jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika Tapi olah kata, dan orang kafir itu paling pinter, karena mereka itu penyair Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apa lah Bisa mengubah apa saja, apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebaliknya Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata Dengan bahasa yang benar, sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik Ini ribet kan, sehingga dalam banyak percecokan Itu susah-susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip Jadi misalnya yang masyur dalam satu peristiwa besar, konflik antara si Dina Ali dan si Dina Mu'awiyah Itu konflik yang tidak bisa dihindarkan, gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras sama kata-kata Atau polemik lah atau apalah Karena sekarang itu agak susah membahasakan Ketika konflik Ali dan Mu'awiyah Itu ada orang bilang Ya sudah, nahkum bi kitabillah Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah Itu mereka megang mushab Mushab ini yang saya pegang namanya mushab Seakan-akan itu benar Karena orang Islam harus kembali kepada kitabu Kalau kita harus kembali ke Quran Coba tanya ini Mushab ini ya, mushab seperti milik saya ini Akhirnya orang-orang khawarit Bilang Itu hanya kertas sama tulisan Bagaimana mungkin kita bertanya Pas itu adalah Orang khawarit itu orang yang gak mau ngakui Ali Juga gak mau ngakui Mu'awiyah Dan Syedina Ali sama Syedina Mu'awiyah Sudah sadar mau bikin mediator Mau bikin solusi jalan tengah Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik Gara-gara diprovokasi orang khawarit Terus jadi bentuk Orang khawarit bilang Gak ada Ali, gak ada Mu'awiyah Yang ada adalah kitabu Yaitu mushab Benar, secara doir benar Memang orang Islam harus kembali ke mushab Tapi Syedina Ali winter Salhadal mushab Kalau gitu tanyakan mushab itu Ketika Syedina Ali dan Syedina Mu'awiyah Sudah sepakat bikin perdamaian Akhirnya singkat cerita Kata orang-orang khawarit Itu hanya kertas dan pena Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban Terus kata Syedina Ali Gak bisa toh kamu tanya mushab Ya gak bisa Makanya tanya saya katanya Akhirnya Syedina Ali memberi penjelasan Jika dua mempelai suami istri itu Ngalami konflik Dimana-mana orang konflik Roh-raini seraseneng Kita kalau sedang marah Semuanya lah Kalau sedang marah sama istri itu Roh-raini seraseneng Jadi Sehingga kalau ngomongi anaknya Dasar nakal kok bapaknya Bapaknya gitu Nanti dasar cerewet Kayak ibu Makanya Alhamdulillah Banyak anak kita yang warisi Nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya Karena sabdonya Mesti seperti itu Jadi anak kita ini korban Cara ngomong kita Maka kita gak wali itu harus syukur Karena omongannya gak mandi Itu kalau kita wali Itu anak kita jadi orang buruk semua Karena kita ngomong Dua sar goblok Kayak ibu eh Dua sar nakal Kayak bapak eh Berarti anak kita punya status goblok dan Nakal Tapi Alhamdulillah yang ngomong itu gak wali Sehingga dihabikan saja sama Allah Gak penting Ngomongannya orang gak wali itu gak penting Makanya gak wali itu Punya sisi positif Kalau ngomong gak Ngefek Tapi kalau wali itu direspon sama Allah Langsung ya Tapi kalau wali ya gak ngomong gitu Jadi kalau orang gak suka itu gak boleh ketemu Karena tambah benci Sehingga butuh mediator Itu sudah Ini termasuk ilmu psikologi Quran Kalau orang sedang gak cocok itu gak boleh ketemu Pake apa? Mediator Jika suami istri sedang konflik Itu sebaiknya Seharusnya Atau sayubjanya Itu kiri mediator Faf'asu hakamam min ahli Wa hakamam min ahliya Iyurida islahai wafiqillahu bainahumat Terus kata si Dinali Wa amru umati Muhammad A'zumu min amri rojulin wamro'atin Dan urusan umat Muhammad Yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar Dan bisa pertumbuhan darah Itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri Itu saja solusinya mediator Akhirnya Sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator Apalagi urusan kita yang bedah Akhirnya mereka ngakui Cara istimbat Cara ngambil kesimpulan Jadi ini masalah-masalah Yang orang bilang Seakan-akan benar Sudah kita kembali ke Quran Kembali ke Quran Quran yang mana Kamu tidak faham Lama-lama tanyanya Cetaan mana ini Ripet kan Makanya saya ini Bikin gerakan besar-besaran Yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali Dengan Mbak Mun Ngaji sama Bapak saya Sekarang Alhamdulillah Sering diskusi sama Pak Koresy Karena kita ini butuh Butuh Dan saya punya teman Akrab Gusofur Juga dokter tafsir Ya Kalau kamu ingin tak sebut Ya teman-teman kalian semua Untuk mengkaji apa Tafsir Itu memang kita butuh Karena Quran itu tek Tek itu harus difahami ahlinya Tapi ketika orang ngomong Ayo kita kembali kita buah Kembali kita buah Itu kembali yang apa Terus tentang apa Sehingga banyak orang yang Sangking Entah sangking angkuhnya Entah sangking benarnya Tidak tahu Saya tidak mau kembali Kepada Quran Kenapa Saya tidak pernah keluar Saya di situ Kembali itu kan sudah keluar Baru kembali Itu entah sangking angkuhnya Entah sangking benarnya Tidak tahu Mau kamu katakan angkuh Yang masuk akal Saya tidak mau kembali Mungkin saya tidak pernah keluar Memang saya sudah di situ Benar mana Bisa jadi Ya sudah ini Itu wilayah yang Tidak jelas Tapi bahwa Mujizahnya Nabi itu Menerangkan sesuatu Yang kayak iya Kayak enggak Karena orang kafir itu pintar Mengemas kebatilan Sebagai kebenar Kebenaran Jadi enak Enak zaman Nabi Musa Ngadepi Fir'on Yang karuan salah Nabi Muhammad itu enggak Ngadepi satu komunitas Yang mereka punya jargon Yang seakan-akan benar przez satu komunitas Yang seakan-akan benar tor mer Gambar Angkuh dan